Tulungagung Tulungagung merupakan kota di mana orang-orang banyak mengunjungi destinasi wisata sejarahnya. Ada beberapa jumlah candi yang ditemukan di Kabupaten Tulungagung, salah satunya candi dadi yang terletak di atas bukit. Anda bisa berfoto dengan latar belakang alam atau candi sebagai oleh-oleh khas Tulungagung yang tak terlupakan. Kota yang terkenal akan kerajinan marmer ini, juga sering dijadikan alternatif liburan warga yang tinggal di Provinsi Jawa Timur. Di Pantai Pato Gebang, Anda bisa merasakan deburan ombak setinggi hampir 20 meter, saat menghantam batu karam. Selain itu, wisata kuliner juga menjadi tujuan utama wisatawan datang ke sini, yuk intip koleksi oleh-oleh khas Tulungagung lainnya berikut ini. 1. Kue Mangko Kue Mangko berbahan dasar tepung ketan dan gula jawa yang kemudian dibentuk lonjong maupun bundar. Kue Mangko memiliki rasa yang gurih, manis, dan aroma wijen yang menambah kenikmatan dari kue ini. Kue Mangko bisa Anda temukan di pasar atau toko oleh-oleh dengan harga yang cukup murah. 2. Kue Sagon Kue ini dibuat dengan bahan campuran antara tepung ketan, kelapa, dan tepung sagu. Kue ini dibuat dengan cara dipanggang di atas cetakan setengah lingkaran. Aroma kelapa yang dibakar sangat menggugah selera. Rasa Sagon ini manis, cocok sebagai teman Anda beristirahat di rumah setelah melakukan perjalanan panjang di kota Tulungagung. 3. Getty atau Enting-Enting Getty atau Enting-Enting merupakan camilan manis dengan tekstur yang beragam. Makanan ini dibuat dari larutan gula merah yang dicampur dengan kacang tanah dan wijen, kemudian dimasak hingga kering, lalu dipipihkan dan dimasukkan ke dalam plastik. 4. Geku Pisang Geku pisang khas Tulungagung ini memiliki bentuk yang unik, tidak seperti getu pada umumnya. Geku ini berbentuk seperti lontong yang dibungkus daun pisang. Jenis pisang yang digunakan untuk membuat getu pisang ini adalah pisang ambon. 5. Kopi Cete Nyente merupakan tradisi orang-orang di sini, yaitu mengoleskan ampas kopi ke roko mereka. Tradisi ini ada karena banyak penduduk Tulungagung yang berprofesi sebagai petani dan tradisi itu muncul ketika mereka pulang dari sawah untuk beristirahat. Kopi ini memiliki ciri khas biji kopi yang berwarna hijau kehitaman, maka dari itu kopi Cete ini dikenal juga sebagai kopi hijau. 6. Ledre Termasuk salah satu jajanan yang berasal dari Kabupaten Bojonegoro, yang juga banyak dijajakan di toko oleh-oleh Tulungagung, sesuai dengan minat pembelinya. Ledre yang paling terkenal di Tulungagung adalah ledre pisang dan juga ledre coklat, karena aroma pisang yang manis membuat wisatawan yang mampir tergoda untuk mencicipinya. 7. Kletek Kletek merupakan salah satu jenis keripik yang berbahan dasar singkong yang dihaluskan terlebih dahulu, lalu diberi potongan cabai dan daun jeruk. Keripik ini memiliki daya tarik, karena bentuknya yang tipik, rasanya yang sangat renyah, dan aroma dari daun jeruk yang sangat menggugah selera. 8. Batik Tulungagung Batik Tulungagung merupakan batik yang menyediakan berbagai macam motif menarik, diantaranya motif majanan, motif kalang bret, motif bangoan, dan motif gajah mada. Warna yang digunakan pada batik Tulungagung adalah waran-warna gelap seperti coklat, hitam, biru tua dan masih banyak warna lainnya. 9. Sredek Makanan ini berasal dari ketela putih yang diparut, lalu dikukus dan diberi parutan kelapa dan gula. Sredek biasanya dinikmati dengan tempe goreng dan cabai, untuk menambah cita rasa dari makanan unik ini. 10. Kue Bikan Kue ini sering mendapat julukan sebagai kue pantat kuda, karena bentuk dan tekstur dari kue bikan sendiri yang keras. Kue ini memiliki warna yang sangat mencolok dan juga rasa yang manis. Kue bikan cocok dimakan dengan minuman hangat di sore hari, sambil bercerita tentang pengalaman liburan Anda di Tulungagung. 11. Kemplang Panganan lain yang berbahan dasar ketela adalah kemplang. Ketela yang telah diparut, dicampur bersama bumbu, kemudian dibentuk pipi, setelah itu barulah diberi taburan kacang loto di atasnya, lalu digoreng hingga kering. Renyahnya kemplang sudah tidak perlu diragukan lagi. 12. Kerupuk Rambak Kerupuk dari bahan kulit sapi dan kulit kerbau ini, menjadi salah satu primadona yang dicari para pelancong. Makanan ini menjadi favorit karena rasanya yang gurih dan asin. 13. Jenang Syabun Jenang syabun ini terbuat dari beras ketan yang dimasak dengan gula merah. Proses memasaknya sangat mirip dengan dodol khas garut. Tekstur kenyal dan lembut ketika digigit menjadikan makanan ini juga laris manis di kalangan pecinta jajanan manis. 14. Kerajinan Marmer Tulungagung terkenal sebagai penghasil marmer yang sudah diekspor sampai ke luar negeri. Pesanan untuk kebutuhan rumah tangga selalu berdatangan. Jika Anda tetap ingin membeli marmer sebagai buah tangan Anda, Anda bisa membeli olahan marmer dalam bentuk asbat, guci, lampu, meja hias dan masih banyak lagi. Nah, itulah beberapa oleh-oleh khas Tulungagung yang bisa Anda bawa pulang sebagai buah tangan untuk terabat yang ada di rumah. Ternyata tidak hanya tempat wisatanya saja ya yang patut diacungi jempol. Oleh-oleh khas Tulungagung juga sangat sayang jika dilewatkan. Jangan lupa juga untuk subscribe channel Tofi Jelajah untuk mendapatkan info menarik lainnya. Terima kasih telah menonton!